Pendagang bumbu dapur di Pasar Legi Ponorogo mengaku mengurangi jumlah pembelian sejak harga terus melonjak dua kali lipat, seperti halnya harga cabai yang kini tembus di harga Rp95.000 per kilogram, dari sebelumnya di kisaran harga Rp40.000. Tidak hanya cabai rawit, namun semua jenis cabai juga terus naik sejak satu bulan yang lalu. Suprihatin, salah satu pedagang di Pasar Legi Ponorogo mengatakan setelah harga terus melonjak, pembeli yang biasanya membeli satu kilogram cabai kini cuma seperempat kilogram. Sontak itu berpengaruh pada pendapatannya yang turun drastis. Lombok kecil ini biasanya Rp40.000 sekarang Rp90.000, Rp75.000. Lalu kaki merah biasanya Rp50.000, Rp40.000 sekarang Rp75.000. Keriting Rp75.000. Lombok kecil ini biasanya Rp75.000 sekarang Rp75.000 sekarang Rp75.000. Ini kalau betul, ya Rp10.000. Kalau lama? Iya, kalau bawang merah ya, habis sama. Cabai ini Rp10.000 juga sabit juga. Seprihatin menambahkan, kenaikan harga cabai di pasaran diakibatkan karena pasokan yang sangat terbatas, di mana banyak tanaman cabai yang rusak, bahkan tidak panen karena cuaca buruk serta tidak menentu. Iga Patria, JTV, Ponorogo diakibatkan, kenaikan harga cabai di pasaran di depan, kenaikan kesehatan, kenaikan kesehatan, kenaikan kesehatan.